Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas Ketajaman indera yang dimiliki oleh burung perkutut lokal alam Ketajaman dan kelebihannya apa saja Mari kita bahas secara bersama-sama Burung perkutut lokal alam itu Mempunyai banyak kelebihan Dari segi angkungan, dari segi katurangan Dari aura mistiknya, aura khotamnya, dan juga yang lain-lain Yang kami mau garis bawih atau kami bahas kali ini Kami tekankan yaitu adalah keistimewaan dari indera burung perkutut Yang pertama itu indera penglihatan Dimana burung perkutut lokal alam ini penglihatannya sangat tajam Dan ibaratnya bisa melihat lumayan radius jauh Yang ibaratnya kalau kita lihat di alam bebas itu Burung perkutut lokal alam itu kalau posisinya dia berdiri di Atau dia nangkring di atas ketinggian Itu posisinya apabila kita mau tangkap atau mau dekati dia Kita sudah perlahan dari bawah naik-naik ke atas pohon Itu pasti dia sudah tahu duluan dan dia sudah terbang Itu yang secara umum dari segi penglihatan Dia secara ibaratnya yang dimiliki sama dengan burung pada umumnya Tapi ada lagi kelebihan dari indera penglihatannya itu Dimana burung perkutut lokal alam ini bisa merasakan Kehadiran makhluk takasat mata Indera penglihatannya benar-benar tajam Indera tersebut memang khusus dimiliki burung perkutut lokal alam Memang karakternya demikian Jadi burung perkutut tersebut apalagi malam kamis malam jumat begini Apabila burung perkutut kita bunyi di waktu-waktu tertentu Itu boleh dikatakan burung perkutut tersebut Atau burung perkutut kita Lagi melihat makhluk takasat mata Atau makhluk gulip lainnya Atau hal-hal tertentu Yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita Tapi burung perkutut ini bisa melihat Dan bisa merasakan Adanya kehadiran makhluk takasat mata Atau mungkin dari di sekitar rumah kita Maupun di pekarangan tetangga kita Dia juga bisa melihat dan Pasti dia mengeluarkan suara Atau angkungan yang berbeda Pada di hari biasanya Biasanya dia bunyinya kayak gini Kok ini bunyinya kayak gini Itu pasti dia lagi melihat sesuatu Itu yang pertama Itu yang pertama dari segi penglihatan Yang berikutnya yang kedua dari segi pendengaran Burung perkutut lokal lam itu Indra pendengarannya Juga detail dan jeli Contohnya Apabila Dia Berada di pohon yang satu Sedangkan Di pohon yang gak kejauhan Sedangkan burung Yang satunya berada di rumah kita Posisinya berjauhan Bunyi burung perkutut tersebut Pelan sekali Tapi kenapa Burung perkutut yang ada di rumah kita Langsung nyaut semua Langsung bunyi semua Nah kenapa Ya karena itu Karena Ketajaman dari Segi pendengaran Walaupun pelan Kalau itu memang suara Ibaratnya Suara Dia itu Suara perkutut liar Di alam liar sana Yang jauh Kita kadang gak mendengar Tapi begitu burung kita Tiba-tiba ruami semua Nah itulah Dia bisa mendengarkan Mungkin Punya kelebihan yang lebih Indra pendengarannya Yang tidak bisa kita dengar Jadi Walaupun pelan Burung perkutut itu Langsung nyaut semua Itu Yang Biasa terjadi Kelebihannya itu Telinganya sangat jeli Dan detail Contohnya kalau kita diombyokan Muter Pakai Hp Suara Ngorong perkutut Pelan saja Mereka langsung Nyaut Nah itulah Kejelian Yang dimiliki Atau kelebihan Yang dimiliki Dari segi Pendengaran yang Sangat tajam Untuk Berikutnya Yang ketiga Adalah Indra Perasa Contohnya Apabila Burung perkutut lokal Alam itu Kita Sebagai Sang pemilik Kita Mungkin Lagi Kurang enak hati Atau bagaimana Perkutut kita terasa Perasaannya dia itu Dia juga Seolah-olah Mengerti dan memahami Perasaan Dari Sang pemilik Kalau kita Lagi capek Dengan dia Tingkahnya Naik turun Dia minum Dia seakan-akan Memberikan hiburan Yang bisa Menentramkan Hati dan pikiran kita Syukur-syukur Dia Mau manggung Dengan dia Memberikan respon Naik turun Naik turun Dengan Respon Dia lincah Begitu Itu Sudah bisa Mengubati Rasa capek Kita Rasa Sedih kita Dengan dia-dia Sehat Begitu juga Di saat kita Mungkin Apa namanya Kita Sembah yang Malam hari Kami sendiri Mengalami Apabila kami Sedang Sholat Malam Burung Perkutut kami Selalu bunyi Padahal kami Ya Kami berdoa Ursan dengan Awas Manata Allah Pelan-pelan Kami berdoa Kami Itu pun burung Kami Terasa Dan dia bunyi Dan seakan-akan Dia menemani Bahwa Bos Kamu Tidak Sendirian Kami Kami juga Ikut berdoa Buat kamu Jadi Kami juga Bersyukur Memiliki Burung Perkutut yang Sangat jeli Dan peka Dari Segi Nalurinya Tiapa tahu Teman-teman Tuh Rekan-rekan Pas Ada yang Memiliki Seperti demikian Yang indera Ininya Tajem Nalurnya Tajem Waktu Ibadah Pengalaman Nagi Suat Malam Tiba-tiba Dia bunyi Setiap Kita Ibadah Dia bunyi Pada malam Padahal ya Posisinya Berjauhan Tapi Tidak Tetap Selalu Bunyi Itulah Kebakaan Dari burung Perkutut Dari segi Naluri Jadi Memang Indera Penglihatan Indera Pendengaran Dan Nalurinya Sangat Benar-benar Tajam Itu yang Kami Alami Itu yang Kami Rasakan Setelah Kami Memelihara Burung Perkutut Lokal Alam Memang Burung Perkutut Ini Lain Daripada Yang Lain Percaya Boleh Tidak Silahkan Karena Itu Hak Privasi Masing-masing Tapi Apabila Kita Tulus Ikhlas Merawatnya Dengan Baik Burung Perkutut Tersebut Pasti Dia Juga Memberikan Hal Yang Terbaik Bagi Kita Semua Kita Kembalikan Pada Allah S.W.T. Sang Pancipta Percaya Percaya